Halo guys, kembali lagi ke channel aku Alpino Prananda, YouTuber terhambil se-Indonesia Dan di video kali ini, sesuai dengan jualan thumbnailnya yang kalian lihat Aku akan ngebahas sebuah sunscreen baru Yaitu dari Something Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel Jadi sebelum masuk videonya, jangan klik like, subscribe-nya, nyalakan lonceng, notifikasi Berikan tau setelah kok, klik video baru Yuk langsung aja kita ke video Oke guys, jadi kalian pasti tau banget brand Something Kalau kalian belum pernah cobain produk-produknya Something Menurut aku kalian seperti melewatkan sebuah kesempatan besar Untuk kalian bisa merasakan standar skincare lokal Tapi berasanya internasional gitu Atau kayak berasa produk Korea gitu Karena emang kalau kita lihat sekilas ya Produk-produknya Something itu kayak kelihatannya tuh produk luar gitu loh Dan aku juga pertama kali kenal Something itu aku kira Something itu adalah produk Korea Dan ternyata itu adalah produk Indonesia gitu guys Jadi kayak aku bangga banget Ada skincare lokal yang standarnya itu kayak standar international kayak gitu Hari ini mereka itu ngeluarin sunscreen terbaru mereka Jadi sekarang sunscreennya Something itu ada empat Yang pertama ada Holy Shield yang serum spectrum itu Aku juga punya, nanti aku akan aku review di video terpisah Kemudian ada sunscreen spray, kemudian ada sunscreen stick sama yang sunscreen gel terbaru mereka ini Kembali lagi kita ke produknya Jadi nama produknya tadi adalah Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel Jadi dia ini seperti namanya UV Watery Sunscreen Gel Jadi emang tekstur dia itu seperti gel gitu Dan dia itu rada watery gitu guys teksturnya Dan menurut aku kalau dari segi tekstur sih dia enak banget Diblendnya juga gampang dan dia itu sama sekali tidak meninggalkan white case gitu ya teman-teman Karena dia ini merupakan tipikal chemical sunscreen gitu Dan untuk finish dari sunscreen sendiri menurut aku ini oke Dia itu bikin sedikit kayak glowing wajah kita Tapi bukan yang kayak jadi berminyak atau menjadi kusam gitu menurut aku Dan masih still look so fresh gitu loh di kulit kita Dan nanti akan aku pakai ke kulit aku Dia ini ada cooling sensation Jadi kayak ada efek dinginnya Setelah kita pakai dari sunscreennya ini Akan ada berasa kalem adem kayak gitu Nah kemudian proteksinya itu yang paling bagus menurut aku dari sunscreen ini adalah Dia itu sudah 5 kali advance protection Jadi udah melindungi kulit dari bahaya sinar UVA-UVB Kemudian dari polusi Kemudian dari blue light Kemudian dari infrared Dari sinar infrared gitu Kemudian yang paling penting dia ini non-comedogenic gitu Jadi kalau kalian pakai gitu gak bakal bikin komeduan Dan kemudian yang paling penting dia ini adalah 0% alkohol Jadi kayak aman dipakai di semua jenis kulit kayak gitu Ya seaman itu Kemudian SPFnya juga udah 50 yang paling maksimal Dan sudah PA++4 kali Dan sunscreen ini juga sudah teruji di in vitro sama di in vivo gitu guys Jadi udah teruji dari labnya juga Dan juga teruji di manusia asli Orang pakai sunscreennya udah bener sebagus itu gitu loh guys Jadi yang seperti itu dan dia juga sudah dermatology tested Kemudian dia ini Dia ini no white cast, no residue, no greasy, no sticky Jadi gak lengket dan tidak meninggalkan residue Dan gak ada white cast sama sekali Jadi gak bakal bikin tone up atau bikin kulit kalian itu jadi belang-belang kayak gitu Nah jadi seperti itulah untuk penjelasan dari sunscreen ini Oke setelah itu lanjut kita Aku hari ini mau reapply sunscreennya pakai ini Jadi yang pertama kalau kalian sebelum reapply sunscreen Kalian harus pakai toner Di sini tonernya aku pakai dari matte glow Ini yang vitamin C toner Jadi ini kita tinggal ambil satu kapas begini Kemudian kita semprotin aja tonernya ke kapas Terus kita bersihin dulu kulit kita gitu guys Oke ini akan aku deketin Kalau misalnya ditanya bang boleh gak sih pakai micellar water untuk ngebersihinnya Kalau menurut aku untuk kalau kalian tujuannya cuma mau reapply si sunscreennya doang Menurut aku gak usah pakai itu deh Gak usah pakai micellar water Karena micellar water itu emang dipakai itu kalian wajib kayak sabun cuci muka lagi gitu guys Beda sama toner yang gak perlu dipakaiin sabun cuci muka lagi gitu loh Dia melakukan seperti ini Kalian cukup pakai toner aja Nah ini aku udah bersihin kulit aku Jadi kayak dari minyak udah bersih sekarang Dan langsung kita reapply sunscreennya ya Oke jadi aku udah putar ke sini Jadi kalian bisa lihat kulit aku dengan baik di sini Jadi kalau tips untuk reapply sunscreen Kalian itu kayak ada macam-macam sih caranya Bisa cara kayak gini kalian ambil terus kalian taruh satu atau dua gitu Kayak gini tuh Atau kalian bisa di dot tuh Kayak di dot-dot gitu guys Dan pastikan kalian pakaiannya cukup untuk menutup semua wajah kalian ya guys Jangan terlalu sedikit atau terlalu banyak juga Jadi supaya kulit kalian itu juga terproteksi dengan baik Dan pentingnya sunscreen itu emang ya Kalau kalian lagi jerawat kan setidaknya jerawat kalian tuh bisa di Sama si sunscreennya juga Nah setelah itu tinggal kita blend aja Nah seperti tadi aku bilang ini tuh sunscreennya dia kan mau white cast Jadi emang pas kita blend kayak gini Kalian akan kelihatan tuh ih kayaknya itu white cast deh bang Kayak gitu kan Tapi ini bukan Ini bukan white cast Jadi ini adalah emang tekstur dari sunscreennya Yang watery gel gitu guys Dan sampai ke mata juga Menurut aku ini masih oke banget Kayak gak perih di mata tuh Sampai kucuk-kucuk mataku gak perih sama sekali Jadi untuk diperih di mata Ini tersertified sama aku Kayak gak perih di mata gitu loh Aku sampai pakai di mata Dan kalian lihat sendiri Ini nanti sunscreennya Dia walaupun nanti Ini kan kelihatannya putih gitu kan Kayaknya bikin tone up gitu kan Tapi nanti setelah dia nge-set Udah dia nge-set merata gitu Ini gak akan kelihatannya kayak gini guys gitu Nah ini udah aku ratain Jadi akan aku Nah ini udah selesai aku ratain Jadi kalian bisa lihat Ini kondisi sunscreennya belum nge-set Jadi kalau misalnya kalian keluar Dengan kondisi kulit kalian Yang sunscreennya masih belum nge-set kayak gini Itu bisa bikin kulit kalian itu Jadi berminyak Dan gak nge-set sunscreennya Makanya kulit kalian itu Menjadi kusam dan menjadi berminyak Makanya banyak banget temen-temen Yang nanyain kayak Kenapa sih aku pakai sunscreen itu Selalu bikin berminyak Kenapa ya Jadi kusam kayak gitu Nah itu mungkin faktor pertamanya adalah Karena kalian itu terburu-buru Pakai sunscreen Jadi kalian itu gak nunggu Sampai dia nyerep Bener-bener sempurna Kalian udah keluar Udah beraktifitas di luar ruangan Makanya kulit kalian itu belum Kayak mendapatkan proteksi maksimal Dari sunscreen dan kelembaban dari sunscreennya Makanya kulit kalian itu jadi Berminyak dan jadinya kusam Kayak gitu guys Nah ini dia kayaknya udah hampir nge-set Jadi untuk nge-set sunscreennya Sampingnya menurut aku lumayan cepat Jadi di bawah kipas angin kayak gini Itu sekitar 2 menit menurut aku udah nge-set banget nih Kalian lihat Kalian bisa banget mundurin dulu video ini Terus kalian lihat kulit aku Pas aku apply sunscreen ini Kayaknya putih Ngedempul banget Tapi setelah ini lumayan nge-set Ini jadinya normal Jadi kulit aku tuh gak sama sekali Kayak keliatan tone up yang putih Berlebihan gitu Sama sekali enggak Dan ini makin lama Akan menjadi makin natural Nanti kalau misalnya dia udah menyerap maksimal Aku akan record lagi Dan liatin ke kalian hasilnya ya Oke guys Jadi ini dia sunscreennya udah nge-set Tuh kalian lihat sendiri Kulit aku sekarang kayak Antara leher sama muka Itu udah sama banget warnanya Jadi menurut aku sunscreen ini tuh Sama sekali gak memberikan efek tone up Yang aku gak suka Yang kayak keliatannya tuh belang Ngapain sih loh putih-putih muka gue Kayak gitu kan Jadi ini sama sekali enggak Jadi terus hasil akhirnya juga Dia tuh agak glowing Tapi ini glowingnya bukan glowing minyak Jadi emang glowing dari kulit kalian Kayak gitu Dan untuk hasil akhirnya Menurut aku ini good tuh Gak keliatan kayak Jadi tone up yang aneh-aneh gitu Dan bener-bener natural itu Nah guys jadi seperti itulah Untuk review sunscreen something kali ini Aku suka banget sama sunscreen Karena sunscreen yang ideal di aku itu Adalah sunscreen yang pertama Dia tuh gak white cast Yang kedua tekstur dia tuh gel Yang cepet meresap gitu Karena aku tuh tipikal orang Yang kalau pakai sunscreen tuh Pengennya yang cepet meresap gitu Gak mau yang lambat Kemudian yang ketiga adalah Dia itu hasil akhirnya Dia itu matte Tapi kalau misalnya ada glowingnya sedikit Itu gak apa-apa Jadi kayak something UV watery sunscreen gel ini Udah memenuhi Kayak kriteria sunscreennya aku gitu Makanya aku suka banget Dan ini ukurannya lumayan besar ya 50 gram Bisa tahan sampai 1 bulan ke depan Untuk sunscreen ini Dan ya menurut aku worth it banget Untuk kalian coba Hasil akhirnya juga bikin kulit Jadi gak aneh-aneh Gak putih yang kayak apaan gitu Dan masih mengikuti warna asli kulit kalian Nah jadi seperti itu Jadi kalau misalnya temen-temen Nyari sunscreen yang bagus Yang cepat meresap Yang gak bikin efek tone up aneh-aneh Sampai bikin kulit kalian belang sendiri Jadi menurut aku Something Holy Shield UV watery sunscreen gel ini Adalah pilihan kalian Oke guys Jadi kalau misalnya kalian mau belanja Aku udah taruh link belanjanya Kolom deskripsi Kalian tinggal belanja aja disana Dan harganya untuk 50 gram ini Cuma 125 ribu Dan nanti kalau Shopee 66 Kayaknya nanti bakal ada di spon Ya paling tinggal 100 ribu doang guys Dan bener-bener worth it banget Tahan untuk sampai 1 bulan lah Oke guys Jadi mungkin itu aja review aku Dan semoga membantu kalian Untuk mencari referensi sunscreen Yang ideal bagi kalian Pokoknya sunscreen yang ideal bagi aku Seperti tadi Dan ini masuk ke Typical chemical sunscreen Yang no white case ya temen-temen Oke guys Jadi mungkin itu aja video aku kali ini Dan semoga membantu And see you guys with my next video Bye 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 Bye